5 penyakit yang sering menyerang si kecil pasca lebaran Setelah merayakan hari raya lebaran, biasanya beberapa penyakit mulai mengintai si kecil Penyakit-penyakit tersebut bisa muncul karena berbagai penyebab Seperti kelelahan karena perjalanan panjang yang dilakukan saat lebaran Waktu bermain yang terlalu lama, asupan makanan yang kurang terkontrol dan bukan menu sehat seimbang Apa saja penyakit-penyakitnya, berikut adalah beberapa di antaranya Yang pertama, yaitu kembung Saat lebaran, anak-anak biasanya akan sangat antusias ketika bertemu seluruh anggota keluarga Sehingga, ketika sedang mengunyah makanan pun, mereka sibuk bermain sembari berlari-lari Kondisi inilah yang bisa membuat percik kecil kembung karena terlalu banyak menghirup udara ketika sedang makan Yang kedua, diare Hidangan lebaran yang dikonsumsi si kecil, sebaiknya milk lovers perhatikan Karena mungkin saja opor, kue kering, atau rendang yang si kecil konsumsi telah terkontaminasi bakteri atau parasit yang bisa menyebabkan ia terkena diare Karena itu, pastikan kebersihan dari makanan yang disantap si kecil ya, milk lovers Yang ketiga, yaitu batuk dan pilek Batuk dan pilek juga sering menyerang si kecil pasca lebaran Yang ditandai dengan bijalah hidung tersumbat, mata berair, batuk, dan terkadang demam ringan Nah, untuk mengurangi risiko agar si kecil tidak terserang batuk dan pilek saat lebaran Ingatkan si kecil untuk selalu mencuci tangan menggunakan air bersih dan sedia hand sanitizer Yang keempat, yaitu sakit gigi Terlalu banyak mengonsumsi sajian manis saat lebaran seperti kue kering, coklat, atau permen juga bisa menyebabkan gigi si kecil sakit Karena itu, selalu ingatkan si kecil untuk tidak mengonsumsi berlebihan sajian-sajian dengan rasa manis itu ya milk lovers Setelah mengonsumsinya, juga ajak si kecil untuk langsung membersihkan giginya Yang kelima, yaitu alergi Pas kelebaran, si kecil juga beresiko terserang alergi Baik itu alergi akibat makanan ataupun udara karena tidak cocok dengan suhu di kampung halaman atau di suatu tempat yang sedang dituju Jika gejala-gejala alergi mulai muncul, segera memeriksakan si kecil ke fasilitas medis terdekat adalah langkah bijak yang sangat disarankan Itulah 5 penyakit yang sering menyerang si kecil pas kelebaran Semoga informasinya bermanfaat untuk milk lovers semua ya Terima kasih telah menonton!